DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kota Jambi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Kota Jambi tahun 2023, dilaksanakan di ruang rapat gedung DPRD Kota Jambi Sabtu 18 Mei 2024. Rapat paripurna DPRD Kota Jambi itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi serta dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi Laidya dan juga turut hadir PJ Wali Kota Jambi Seri Purwandingsi. Dalam rapat paripurna tersebut, masing-masing komisi di DPRD Kota Jambi menyampaikan rekomendasinya kepada pemerintah Kota Jambi. Di salah satunya yakni Komisi 1 DPRD Kota Jambi melalui juru bicaranya, Naim menyampaikan bahwa agar persoalan developer yang tidak membuat fasilitas umum di perumahan untuk segera ditindak tegas dan membuat badan pengawas untuk mengawasi para developer perubahan. 387 developer perumahan segera membuat sertifikat fasilitas umum dan menyerahkan kepada pemerintah Kota Jambi. Segera membuat regulasi dan memberikan peringkat perumahan dan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Segera membentuk badan pengawasan yang bertugas mengawasi dekropor-dekropor yang nakal untuk menyediakan fasilitas umum yang ada di perumahan-perumahan di Kota Jambi. Saudara Wali Kota Sementara itu PJ Wali Kota Jambi Sri Perwaningsi mengungkapkan pemerintah Kota Jambi agar segera menindaklanjuti hasil laporan keuangan BPKRI perwakilan Provinsi Jambi ini. Saya digambi oleh Kepala Kepeda, Kepala Kepala BKAD dan Inspektor yang bersama Rekan-Petan Kampak hadir dalam reka warikorna di BFP Kota Jambi menyampaikan pendudasi tindak lanjut laporan keuangan BPKRI atas laporan keuangan BKRI perwakilan kepada Kota Jambi. Pada forum hari ini ada banyak memasukkan saran rekomendasi dari empat pansus yang terkait dengan hasil pemeriksaan di BKR. Dari keempat pansus itu secara keseluruhan konstruktif untuk perbaikan di Kota Jambi, untuk kami Pemerintah Kota Jambi juga akan segera menindahkan jurnya. Nanti saya akan duduk bersama dengan teman-teman para kepala BKR untuk segera menindahkan jurnya hasil rekomendasi dari empat pansus ini.